Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar guys, ketemu lagi Sama asisten Hardi Saputra Di channel yang sangat sederhana ini Video kali ini Gue mau mengajak kalian sekaligus malam mingguan di Marina Bay, Singapura Saat ini gue lagi berada di stasiun Blue Online dan ingin menuju stasiun Marina Bay Menggunakan MRT Ayo guys, ikutin video ini terus Oh iya Sebelum kalian menonton Bagi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Kita pesan tiketnya dulu ya guys Harga tiket menuju stasiun Marina Bay dari stasiun Bunlai yaitu 2 dolar Singapura Satu kali jalan Untuk pulangnya, kalian pesan di stasiun Marina Bay Tidak bisa di stasiun keberangkatan Masukkan uang pas atau nominal uang yang tertera di layar tiket Kalia N bisa menggunakan uang digital Seperti debit Terima kasih telah menonton Nanti kita transit di stasiun Rafles-Ples Kemudian kita pindah kereta tujuan Marina Bay MRT ini Mirip-mirip dengan MRT di Jakarta Jadi jika kalian pernah naik Gue yakin gak bakalan bingung Ingat, kalau kalian butuh informasi atau bingung mau naik apa Jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada petugas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya sampai juga kita di stasiun Marina Bay Perjalanan kurang lebih 45 menit Ayo guys, ikutin video gue terus ya Gue akan mengajak kalian melihat-lihat dan keliling Sambil malam mingguan di sini Terima kasih telah menonton! Kita akan jalan kaki dari stasiun Marina Bay Kepatung Merlion, jaraknya gak begitu jauh kok Apalagi jika kalian suka traveling Karena menurut gue waktunya gak cukup untuk satu hari buat keliling Sinapor Sambil melihat-lihat pemandangan kota Padahal di Jakarta juga ada Oke kita lanjut perjalanan Perjalanan Gila, amazing banget! Pantes orang-orang rela keluar duit buat jalan-jalan kesini Lihat tuh view-nya, keren dingit kan? Kalian tidak akan menyesal jika mau liburan kesini Cocok dah nih Jadi gue malam mingguan disini Tempatnya selain buat foto-foto Bisa digunakan buat olahraga Yang pacaran J Uga banyak Hahaha Hahaha selamat menikmati You guys, ikutin gue, kita lihat patung Merlion dari deket Di Indonesia juga ada replikanya patung Merlion Di daerah Jawa Barat, Puncak Patung Merlion, ikon Singapura Yang segera dibongkar untuk proyek jalan raya Rencananya segera dibongkar Patung Merlion di Pulau Sentosa itu Rencananya dibongkar pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 Tapi kenyataannya gue kesini tuh patung masih diri aja disitu Dan tidak pindah-pindah Guys, gue akan bercerita sedikit Tentang sejarah patung Merlion Kisah tentang ikan Tubuhnya melambangkan awal Singapura yang sederhana Sebagai sebuah desa nelayan yang disebut Temasek Yang berarti, kota laut dalam bahasa Jawa kuno Kepalanya mencerminkan nama asli negara ini Singapura Atau, kota Singa Dalam bahasa Melayu Sekarang, Anda dapat melihat legenda ini di Merlion Park Memancurkan air dari mulutnya Patung Merlion berdiri dengan tinggi 8,6 meter dan berat 70 ton Ikon ini wajib untuk dikunjungi untuk wisatawan yang berkunjung ke Singapura Sama seperti landmark lainnya di seluruh dunia Dibangun oleh pengrajin lokal Lim Nang Seng Diresmikan pada tanggal 15 September tahun 1972 Oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew di Muara Singapura River Untuk menyambut semua pengu Kunjung ke Singapura Oke guys, mungkin itu aja Video gue di channel Hardi Saputra Jangan lupa like, komen dan subscribe Apabila video gue ini bermanfaat Kalian bisa share ke teman-teman kalian Dah Jangan lupa like, komen dan subscribe Jangan lupa like, komen dan subscribe Terima kasih.